Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua apa kabar teman-teman semua semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam keadaan baik, murah rejeki dan semoga apa yang sedang kita usahakan hari ini mendapatkan kelancaran dari Allah SWT amin ya rabbal alamin baik langsung saja kita ke poin pembahasannya teman-teman semua Menteri Sosial Ibu Tiririsma hari ini meminta pemerintah daerah atau PEMDA dan himpunan bank milik negara atau bank himbara beserta para pendamping PKH atau pendamping sosial agar bekerja keras untuk memastikan bantuan program keluarga harapan atau PKH dan BPNT dapat diterima oleh para penerima manfaat nah sebagaimana kita ketahui ya pada bulan Oktober ini pemerintah melalui kementerian sosial akan kembali menyalurkan bantuan PKH dan BPNT dan kini sudah memasuki awal bulan Oktober ya jadi siap-siap saja bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT KKSnya itu akan ditransfer sejumlah dana bantuan dari bank himbara ada kabar terbaru ya dan tentu ini sangat mengembirakan sekali tentunya bagi KPM PKH dan BPNT kategori ini sebab Ibu Tri Risma hari ini sudah memerintahkan bank himbara untuk segera mencairkan bantuan PKH dan BPNT-nya nah kategori KPM apa yang diperintahkan oleh Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini untuk segera dicairkan bantuan PKH dan BPNT-nya simak terus video ini sampai selesai ya agar anda tidak gagal paham dalam menyerap informasinya dan sebelum kita lanjutkan bagi teman-teman sobat youtube yang baru menemukan channel ini silahkan dukung kami ya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru bantuan sosial dan informasi bermanfaat lainnya dan tekan tombol like-nya serta silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa informasi ini bermanfaat teman-teman Ibu Risma meminta bank himbara untuk memastikan bantuan program keluarga harapan ataupun BPNT dapat diterima oleh para keluarga penerima manfaat ataupun KPM sebab penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahap yang ketiga itu sudah memasuki tahap akhir penyaluran yakni pada bulan Oktober tahun 2021 ini apalagi saat ini masing-masing daerah telah mendapatkan tambahan penerima bantuan sehingga secara nasional jumlah penerima bantuan BPNT itu bertambah ya teman-teman mencapai 5,9 juta keluarga penerima manfaat nah maka dari itu Ibu Risma meminta kepada pihak terkait yaitu bank himbara ya teman-teman untuk segera menyalurkan bantuan dengan tepat meskipun berkejaran dengan waktu ayo Bapak dan Ibu saya minta bekerja keras ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan angkanya besar sekali padahal Bansos PKH disalurkan terakhir pada bulan Oktober 2021 ini ini injury time kalau tidak bisa masuk nanti KPM tidak akan menerima bantuan kata Ibu Risma dalam suatu kesempatan nah hal ini karena banyak informasi yang masuk ya ke Ibu Risma banyak KPM PKH dan BPNT yang mengalami bantuannya itu tidak kunjung tersalurkan dari data-data yang disajikan kepada Kemensos terdapat ratusan hingga puluhan ribu KPM yang belum menerima bantuannya ini banyak sekali total ada seribu enam ratusan KPM ada apa ini? ini orang miskin ya Pak satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan apalagi ribuan kata Menteri Sosial Ibu Tiririsma hari ini nah teman-teman diantara ribuan KPM yang belum cair itu masih terdapat ya KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuannya sejak bulan Juli tahun 2021 kemarin mengingat sudah mencapai waktu 3 bulan saya minta agar blokir dibuka supaya tidak ada lagi alasan Bang Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan saya berikan deadline penuntasan penyaluran bantuan PKH dan BPNT pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2021 jelas Ibu Risma nah teman-teman jadi bagi para KPM PKH dan BPNT yang belum cair bantuannya pada tahap sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya ini Ibu Risma meminta kepada Bang Himbara agar paling lambat segera disalurkan bantuannya paling lambat di minggu kedua bulan Oktober ini atau kira-kira paling lambat di tanggal 16 Oktober tahun 2021 ini namun perwakilan Bang Himbara mengatakan alasan keterlambatan Bang Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH atau BPNT adalah karena letak geografis seperti domisili KPM yang tinggal di gunung ataupun tinggal di pulau yang terpisah oleh laut teman-teman selain itu Ibu Risma juga menginstruksikan kepada KPM BPNT yang belum melakukan transaksi sejak Juli 2021 agar menerima bantuan secara tunai dan tidak harus berupa bahan makanan adapun pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus atau dirapel jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel mereka akan terima 5 bulan kalau 5 bulan dibayar sekaligus tidak mungkin semua dalam bentuk sembako nanti bisa rusak makanannya penyaluran bansas BPNT itu bisa disalurkan dalam bentuk tunai kata Ibu Risma nah jadi bagi KPM BPNT yang bantuannya itu sudah 5 bulan ini belum cair kata Ibu Risma KPM tersebut dibolehkan ya untuk mencairkan bantuan BPNT-nya dalam bentuk uang tunai atau bentuk uang cash nah ini karena apa teman-teman karena dikhawatirkan bahan sembako yang diterima itu nanti dalam keadaan rusak dan teman-teman akhirnya Ibu Risma melakukan evaluasi ya terkait penyaluran PKH dan BPNT selama ini permasalahan penyaluran bansas BPNT ataupun PKH itu berkisar pada belum terdistribusinya KKS rekening terblokir adanya pendataan ganda dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit nah masalah-masalah ini sering terjadi ya baik pada bantuan KPM PKH maupun KPM BPNT nah semoga saja untuk penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT di bulan Oktober tahun 2021 ini dan untuk PKH ini untuk pencairan PKH tahap keempat ya semoga saja ini bisa berjalan lancar ya teman-teman dan segera disalurkan kepada para KPM baik sobat Youtube kemudian ada informasi penting berikutnya teman-teman ada informasi terbaru ya bagi para KPM PKH terkait pencairan PKH tahap keempat dimana sebentar lagi dalam waktu dekat ini pada bulan Oktober ini akan segera dimulai proses pencairannya nah perlu diketahui ya saat ini pihak Kemensos masih dalam proses persiapan untuk pencairan PKH tahap keempat pada bulan Oktober ini sedang melakukan proses mekanisme pencairannya nah kemudian kapan waktu pastinya bantuan PKH tahap keempat ini akan mulai masuk ke rekening KKS para KPM PKH nah perlu diketahui bersama ya sekarang ini sudah masuk pada awal bulan Oktober tahun 2021 dimana pada bulan ini teman-teman pencairan bantuan PKH tahap keempat dan bantuan BPNT ini akan kembali disalurkan ya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pencairan bantuan PKH tahap keempat ini sedang dalam proses mekanisme pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nah kantor pusat Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah memulai proses mekanisme pencairan sebelum mencairkan bantuan kepada masing-masing penerima manfaat atau para KPM kemudian untuk proses mekanismenya pada bulan Oktober ini sebelum dicairkan bantuan PKH tahap keempat kepada para KPM Kementerian Sosial terlebih dahulu akan membuatkan surat keputusan atau SK ya untuk menetapkan nama-nama KPM PKH yang sudah layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat dan surat keputusan ini ditetapkan bagi para KPM PKH yang datanya itu sudah palit ya dan datanya sudah padan dengan data Duk Capil nah kemudian teman-teman berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Sosial tersebut akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM atau surat perintah membayar kepada KPPN atau kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk diterbitkan SP2D-nya atau surat perintah pencairan dana PKH tahap keempat kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan nanti akan diteruskan lagi ke pihak Bang Himbara ya untuk dilakukan penyaluran bantuan PKH tahap keempat kepada masing-masing KPM PKH yang memegang kartu KKS Merah Putih yang namanya itu sudah di-eskakan oleh Kemensos dan perlu dipahami ya yang di-eskakan ini bagi KPM PKH yang datanya itu sudah palit dan datanya sudah padan dengan data Duk Capil atau data kependudukan untuk ditetapkan sebagai penerima pencairan PKH untuk tahap yang keempat untuk termin pertama ataupun termin ke-1 dan kemudian bagi teman-teman yang ingin mengecek saldo bantuan PKH ini sebaiknya mengecek saldo KKS pencairan PKH untuk tahap keempat ini terlebih dahulu untuk menunggu SP2D atau data bayar PKH tahap ke-4 termin ke-1 ini turun terlebih dahulu ya teman-teman dan lebih baik lagi untuk menunggu informasi pencairan dari pendampingnya masing-masing dan ini menjadi lebih baik ya agar para KPM PKH tidak menjadi capek karena bolak-balik ke ATM dan selanjutnya perlu dipahami juga ya jika besok hari surat perintah pembayaran dana PKH untuk termin ke-1 ini untuk pencairan PKH tahap ke-4 ini sudah turun dan teman-teman juga sudah mengecek nama kalian itu sudah masuk di data bayar SP2D PKH termin ke-1 ini maka para KPM PKH inilah yang diperbolehkan untuk mengecek ke ATM karena siapa tahu sudah ada saldo yang masuk atau uang PKHnya yang masuk ke dalam KKSnya dan ada harapan besar ya jika SP2D untuk termin ke-1 ini akan turun di minggu pertama pada bulan Oktober ini nah semoga para KPM PKH segera dapat mencairkan dana PKHnya ini baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya mengenai Hore! Ibu Risma perintahkan Bang Himbara untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT bagi KPM kategori ini paling lambat di tanggal ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!